Kemudian Nabi Yahya AS berkata Hai Abu Mura, kenapa bentukmu sangat buruk dan jelek? Wahai Nabi Allah, ini semua karena nenek moyangmu, Nabi Adam AS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dinamati Allah SWT Nabi Yahya, yang juga dikenal sebagai John the Baptist di dalam tradisi Kristen Adalah salah satu Nabi yang sangat dihormati dalam agama Islam Ia adalah putra dari Nabi Zakaria yang merupakan salah satu Dari beberapa Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran Nabi Yahya dikenal karena kesalahannya, kedekatannya dengan Allah Dan keberaniannya dalam menyampaikan kebenaran Sejak kecil, Nabi Yahya menunjukkan tanda-tanda kesalahan yang luar biasa Ia tumbuh dengan penuh kebijaksanaan Dan juga diberikan hikmah oleh Allah meskipun usianya masih muda Di dalam Al-Quran, Nabi Yahya digambarkan sebagai seorang yang suci Berbakti kepada orang tuanya Dan penuh kasih sayang kepada semua makhluk Ia juga dikenal karena hidupnya yang sederhana dan asketis Sering berpuasa dan berdoa dengan penuh keikhlasan Meskipun hidup dalam kemewahan duniawi Mungkin tersedia baginya Ia memilih jalan kesederhanaan dan kerendahan hati Nabi Yahya diberikan tugas oleh Allah untuk mempersiapkan umat manusia Untuk kedatangan Nabi Isa AS Dan untuk menyerukan pertobatan serta memperbaiki kehidupan mereka Ia menghabiskan hidupnya dalam pengabdian yang tak tergoyahkan Kepada Allah dan berusaha untuk membimbing orang-orang ke jalan yang benar Keberanian Nabi Yahya dalam berbicara melawan ketidakadilan Dan dosa membuatnya dihormati oleh banyak orang Tetapi juga menimbulkan banyak musuh yang merasa terancam oleh ajarannya Tujuan dari kisah ini adalah untuk menjelaskan percakapan antara Nabi Yahya dan Iblis Di dalam konteks mengungkapkan tipu daya Iblis terhadap manusia Percakapan ini memberikan wawasan yang mendalam Tentang berbagai cara di mana Iblis mencoba menyesatkan umat manusia Dan menunjukkan pentingnya kewaspadaan dan keteguhan iman di dalam menghadapi godaan Nabi Yahya sebagai seorang Nabi yang dipenuhi dengan hikmah dan pengetahuan dari Allah Merasa perlu untuk mengungkapkan rahasia Iblis kepada umatnya Ia ingin membakali mereka dengan pemahamannya lebih baik tentang musuh utama mereka Sehingga mereka dapat melindungi diri dari tipu daya yang licik dan berbahaya Dan di dalam percakapan ini Nabi Yahya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Iblis Tentang strategi-strategi yang digunakan untuk menyesatkan manusia Dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Iblis membuka tabir berbagai bentuk godaan Dan jebakan yang seringkali disadari oleh manusia Setelah menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam dan diusir dari surga Iblis bersumpah untuk selalu mengganggu dan menyesatkan manusia Dan sejak saat itu Ia menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuannya Dari hasutan halus hingga godaan yang menggoda Iblis sangat licik dan pintar Ia tahu kelemahan manusia dan menggunakan pengetahunya itu Untuk menjebak dan menggoda mereka Tapi dibalik semua tipu dayanya Ada satu hal yang selalu diingatkan oleh Allah Iblis tidak memiliki kekuatan apapun Terhadap orang-orang yang benar-benar beriman Dan berserah diri kepada Allah Dan dengan latar belakang ini Pertemuan antara Nabi Ayah dan Iblis menjadi sangat menarik Ini bukan hanya tentang percakapan biasa Tetapi bagaimana seorang Nabi yang sangat soleh Berhadapan dengan musuh utama umat manusia Dan mencoba mengungkap strategi-strategi Yang digunakan oleh Iblis Untuk menyesatkan kita semua Dan inilah situasi pertemuan Nabi Ayah Al-Salam dan Iblis Pada suatu hari Nabi Ayah sedang beribadah di tempat yang sunyi Jauh dari keramaian Ia sering mencari ketenangan di tempat-tempat seperti ini Untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan merenungkan ajarannya Pada hari itu Nabi Ayah merasakan dorongan yang kuat Untuk berdoa Dan memohon petunjuk dari Allah Mengenai cara-cara yang digunakan oleh Iblis Untuk menyesatkan umat manusia Di tengah-tengah doanya Allah memberikan ilham kepada Nabi Ayah Untuk mengundang Iblis Agar datang Dan berbicara dengannya Nabi Ayah Dengan keberanian dan keyakinan penuh Memohon kepada Allah agar Iblis diizinkan hadir di hadapannya Allah mengabulkan permohonan Nabi Ayah Dan tiba-tiba Iblis muncul di hadapannya Dan siap untuk berdialog Pertemuan itu dimulai dengan cara yang penuh dengan kewaspadaan Nabi Ayah Dengan penuh hormat Tetapi juga dengan sikap waspada Menyapa Iblis Ia tahu Bahwa Iblis adalah musuh utama manusia Namun ia juga memahami bahwa percakapan ini Bisa menjadi kunci untuk memahami lebih dalam Tentang godaan Dan tipu daya yang seringkali tidak disadari Oleh manusia Hai Iblis Aku memanggilmu bukan untuk berteman Tetapi untuk memahami bagaimana cara-cara yang kau gunakan Untuk menyesatkan umat manusia Kata Nabi Ayah Dengan tegas Iblis yang hadir dalam wujud yang tidak menakutkan Tetapi juga tidak mengurangi auranya Sebagai makhluk yang penuh tipu daya Menjawab dengan nada yang tenang Wahai Nabi Allah Aku disini sesuai dengan izin Tuhanmu Tanyakanlah Apa yang ingin kau ketahui Dan aku akan menjawab dengan jujur Nabi Ayah pun melanjutkan Aku ingin tahu Apa saja cara-cara yang paling efektif Yang kau gunakan untuk menyesatkan manusia Bagaimana kau bisa mempengaruhi mereka Sehingga mereka menjauh dari jalan Allah Iblis tersenyum licik Dan berkata Ada banyak cara yang aku gunakan Wahai Ayah Setiap manusia memiliki kelemahan masing-masing Dan aku selalu menemukan cara untuk memanfaatkan kelemahan itu Namun ada beberapa cara utama yang hampir selalu berhasil Dengan hati-hati Nabi Ayah mendengarkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut Iblis Ia tahu Bahwa setiap informasi yang ia dapatkan Dari percakapan ini Bisa sangat berharga untuk mengingatkan Dan melindungi umatnya dari kodaan Iblis Iblis pun mulai menjelaskan satu persatu Cara yang ia gunakan Pertama katanya Aku menanamkan rasa sombong dan bangga dalam hati manusia Ketika mereka merasa lebih baik daripada orang lain Mereka menjadi buta terhadap kesalahan dan dosa mereka sendiri Nabi Ayah menganggu Menyajari betapa seringnya manusia jatuh dalam perangkap kesombongan Ia melanjutkan pertanyaannya Lalu dengan cara apalagi wahai Iblis Iblis melanjutkan Kedua Aku membisikkan ketamakan dan hasrat Akan harta duniawi Manusia seringkali tidak puas dengan apa yang mereka miliki Dan selalu menginginkan lebih Meskipun itu berarti harus mengorbankan nilai-nilai moral mereka Lalu Nabi Ayah semakin mengerti betapa bahayanya godaan ini Ia menanyakan lebih lanjut Apalagi wahai Iblis Yang kau lakukan untuk menyesatkan mereka Iblis menjawab Ketiga Aku memanfaatkan hawa nafsu mereka Aku membuat mereka tergoda oleh keinginan-keinginan duniawi yang berlebihan Baik itu dalam bentuk makanan Minuman Atau hubungan antara manusia Setiap jawaban yang diberikan oleh Iblis Menambah pemahaman Nabi Ayah alaih salam Tentang betapa liciknya musuh umat manusia ini Namun Nabi Ayah tidak merasa takut atau kentar Ia justru semakin bersemangat untuk mengungkapkan semua tipu daya Iblis Agar umat manusia Dapat lebih waspada Dan berhati-hati Percakapan ini berlangsung cukup lama Dengan Nabi Ayah yang terus mengajukan pertanyaan Dan Iblis memberikan jawaban-jawaban yang sangat mendalam Dan di dalam satu kitab khawar al-umur Buah karya al-hakim At-Tirmizi dikisahkan Bahwa pada suatu saat Iblis Lanatullah Mendatangi para Nabi Iblis mendatangi semua Nabi mulai dari Nabi Noah alaih salam Hingga Nabi Isa alaih salam Hanya saja dari Nabi-Nabi yang ditemui oleh Iblis Tidak ada Nabi yang paling banyak Dan paling enak diajak bicara kecuali Nabi Yahya alaih salam Begitu Iblis menemui Nabi Yahya alaih salam Nabi Yahya alaih salam langsung saja membentang Iblis Dan memintanya untuk menunjukkan wujud aslinya Hai Abu Mura Julukan Iblis karena Iblis terputus dari segala kebaikan Aku ingin minta satu hal padamu Dan aku harap kamu tidak menolaknya Kata Nabi Yahya alaih salam Iya, aku akan bersedia melakukan untukmu Hai Nabi Allah Apa yang harus aku lakukan? Jawab Iblis Dan permintaan Nabi Yahya alaih salam Aku ingin kamu memperlihatkan bentuk dan rupa aslimu Serta menunjukkan bentuk dan berbagai perangkap yang kamu pergunakan Untuk membinasakan dan mencelakakan manusia Pintar Nabi Yahya alaih salam Menengar permintaan tersebut Iblis berkata Wahai Nabi Allah Permintaanmu sungguh sesuatu yang berat Permintaanmu membuatku berada dalam kesulitan yang besar Namun aku tidak bisa menolak permintaanmu Hanya saja Jangan sampai ada orang lain bersamamu yang melihat Dan akhirnya Terjadilah kesepakatan di antara keduanya Untuk melakukan pertemuan pada keesokan harinya Setelah tiba pada waktu yang telah dijanjikan Iblis pun muncul di hadapan Nabi Yahya alaih salam So ketika itu juga Iblis langsung berubah bentuk Menjadi makhluk yang mirip dengan hewan yang jelek Dan menakutkan Bentuk fisiknya seperti babi Wajahnya seperti kera Dan matanya memanjang Sama seperti mulutnya Iblis tidak memiliki janggut Rambut di kepalanya jarang Dan mengarah ke atas Iblis memiliki empat buah tangan Dua tangan di baunya Dan dua lagi di keningnya Jari-jarinya ada enam Hidungnya menghadap ke atas Iblis juga memiliki belalai Pincang Dan mempunyai sayap Di atasnya ada berhalam ajusi Lalu di sekitar bajunya Ada enam jenis minuman yang warnanya beraneka ragam Di tangannya ada lonceng besar Di atas kepalanya Terdapat telur yang di tengahnya ada besi panjang Dan Iblis enggah bersujud Beberapa saat lamanya Nabi Yahya alaih salam terkejut melihat wujud asli Iblis Kemudian Nabi Yahya alaih salam berkata Hai Abu Mura Jawablah beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepadamu Kenapa bentukmu sangat buruk dan jelek Wahai Nabi Allah Ini semua karena nenek moyangmu Nabi Adam alaih salam Jawab Iblis Tadinya aku ini berasal dari golongan malaikat yang mulia Aku tidak pernah mengangkat kepala aku dan sujud Yang selalu aku lakukan selama 400 ribu tahun lamanya Namun aku melanggar perintah Tuhan Dengan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaih salam Dan Allah pun merukah kepadaku Dan melaknatiku Dan sejak saat itu Aku pun berubah dari bentuk malaikat ke bentuk sayeton seperti ini Padahal tadinya di antara malaikat-malaikat Tidak ada yang rupanya lebih bagus dariku Tapi sekarang lihatlah aku Sekarang aku berubah menjadi buruk rupa Dan jelek seperti yang engkau lihat Jelas Iblis Yang mengungkapkan jadi dirinya Kepada Nabi Yahya alaih salam Selanjutnya Nabi Yahya alaih salam berkata lagi Wahai Iblis Jelaskan padaku Tentang benda yang ada di atas bajumu Apakah itu? Lalu Iblis menjawab Benda ini menyerupai milik orang majusi Aku yang membuat agama majusi Dan aku memeluk agama tersebut Nabi Yahya alaih salam kembali bertanya Jelaskan padaku tentang canggir kecil Yang bergantung di ikat pinggangmu bagian depan Lalu Iblis menjawab Wahai Nabi Allah Di dalamnya ada berbagai sahwat Dan jerat perangkapku yang pertama-tama Aku jadikan alat untuk menjerat orang mukmin Adalah wanita Tapi Allah Maha Adil Tidak membedakan mana yang wanita dan mana yang laki-laki Semua sama Yang membedakan hanya alak saja Sesungguhnya aku tidak menyianyikan Amal orang-orang yang beramal di antara kamu Baik laki-laki atau perempuan Karena sebagian kamu adalah turunan sebagian yang lain Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh Baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman Maka sesungguhnya Akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik Apabila dia tetap bisa taat kepada Allah Maka aku akan mendatanginya lewat pengumpulan harta haram Agar dia tamak Untuk mendapatkannya Apabila dia tetap taat kepada Allah Hidup suhud Aku akan mendatanginya lewat minuman memabukan Sehingga aku bisa mendatangkan semua sahwat ini padanya Saya memastikan ada sebagian perangkap itu Yang memberdaya orang mukmin Meski dia termasuk manusia paling warah Lalu lanjut Nabi Ayali salam bertanya lagi Apa bentuk jarat tersebut wahai iblis Iblis menjawab Nabi Allah Jarat itu berubah berbagai bentuk aksesoris dan perhiasan wanita Salah satu dari aksesoris dan perhiasan itu Selalu mewarnai baju wanita Sehingga sesuai dengan wanita yang memakainya Para laki pun akan terpikat Melihat perhiasan yang melekat pada wanita itu Lalu Nabi Ayali salam bertanya Apa lonceng yang ada di tanganmu iblis? Lalu iblis menjawab Ini adalah kumpulan sumber dari alat musik Seperti kecapi, rebab, suling, gendang Dan berbagai jenis alat musik yang ada di tengah-tengah masyarakat Mereka berkumpul di pesta kemasyiatan Dengan membawa salah satu alat musik tersebut Lalu mereka bernyanyi Bersenang-senang Dan memainkan alatnya Setiap kali melihat hal itu Aku segera memainkan lonceng ini Sehingga suaranya bercampur dengan suara musik mereka Dengan begitu Mereka bertambah senang dan bertambah semangat dalam bermusik Dan ketika mendengarkannya Ada di antara mereka yang mengularkan telunjuknya Ada pula di antara mereka yang menghentakkan kepalanya Dan ada pula yang bertepuk tangan Ini terus-menerus mereka lakukan sampai mereka puas Lalu Nabi Ayah alaih salam kembali bertanya Telur yang ada di kepalamu itu telur apa iblis? Dan iblis menjawab Johilah dariku Dan berangkapku Seperti yang telah dijelaskan oleh para nabi Orang-orang soleh Para alih ibadah Dan mereka yang waro Anda harus menjaga diri dari godaanku Seperti halnya seperti kepala aku yang menjaga telur ini Dari segala bencana Bencana apa itu? Hai iblis Tanya Nabi Ayah alaih salam kepada iblis Lagna dan kutukan Jawab iblis Nabi Ayah alaih salam kembali bertanya Kemudian apa besi panjang yang ada di tengahnya iblis? Iblis menjawab Besi panjang adalah alat yang aku pakai untuk membalok-balikan hati orang soleh Nabi Ayah alaih salam Melanjutkan pertanyaannya Apakah kamu pernah memperlihatkan dirimu Dan perangkapmu ini kepada orang lain? Iblis menjawab Tidak pernah demi Tuhan Semua ini tidak pernah dilihat oleh manusia Hanya engkau Satu-satunya yang aku melihatkan dengan ini Lalu Nabi Ayah alaih salam pun berkata Sungguh Beruntung aku jika kamu menjawab dua pertanyaanku Yang satu umum dan yang satu lagi bersifat khusus Iblis menjawab Tanyakanlah Wahai Nabi Allah Nabi Ayah alaih salam bertanya Terangkalah padaku sesuatu yang paling menjadi harapanmu Yang paling menguatkan punggungmu Yang paling menghibur jurutulismu Yang paling menyenangkan matamu Dan yang paling mengembirakan jiwamu Iblis menjawab Nabi Allah Aku khawatir engkau menceritakan hal ini kepada orang lain Sehingga mereka akan menjaga diri dari hal itu Dengan begitu Semua tipu muslihatku akan gagal Lalu Nabi Ayah alaih salam berkata Dalam kitab suci Allah telah menceritakan kondisimu Dan berikut tipu muslihatmu kepada para nabi dan walinya Mereka pun telah menjaga diri dengan cara mereka Sementara orang-orang yang sesat Kamu pasti lebih bisa menguasai mereka Kamu dapat mempermainkan mereka seperti tongkat yang dibukulkan kepada bola Keteranganmu kepada mereka tidak lebih diperhatikan Dan dicamkan daripada ucapan Allah Ta'ala Iblis kemudian menjelaskan Wahai Nabi Allah Hal yang paling aku harapkan dan paling menyenangkan diriku adalah wanita Ia merupakan jerat Perangkap Dan anak panah yang selalu tepat mengenai sasaran Aku selalu berhasil dengan mereka Aku berhasil menjatuhkan wanita dalam kebinasaan Ketika menggoda para ahli ibadah dan ulama Mereka bisa mengalahkanku Lalu aku kirimkan pasukan untuk menyerang mereka Tetapi pasukan tersebut pun Kalah Dan pada saat demikian Aku ingat dengan wanita Sehingga diriku menjadi tenang Amarahku menjadi reda Emosiku lenyap Jiwaku menjadi tenang Dan kekuatanku menjadi bertambah Seandainya wanita itu bukan dari keturunan Nabi Adam AS Pasti aku akan bersujud kepada mereka Mereka adalah maduku Jimat mereka ada padaku Setiap mereka memiliki kebutuhan Maka aku berusaha membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya Pasalnya mereka adalah harapanku Sandaranku Gantunganku Orang kepercayaanku Dan pembantuku Kemudian Nabi Yahya AS bertanya kembali Apa manfaat yang kamu dapatkan Dengan menyesatkan manusia Dengan apa kamu menguasai manusia Iblis menjawab Allah menciptakan kesenangan dan kesedihan Allah juga menciptakan hal yang haram Dan yang halal Dia memberikan pilihan diantara keduanya keberaku Saat Nabi Adam AS diciptakan Aku memilih sahwa dan kesenangan Aku juga memilih yang haram Yang keji Dan yang mungkar Sehingga semua itu yang menjadi kesendurungan dan seleraku Allah Ta'ala juga memberikan pilihan kepada Nabi Adam Namun Nabi Adam AS memilih kesedihan Ibadah dan yang halal Sehingga semua itu menjadi tuntutan dan harapannya Semua itu menjadi harta dan dagangannya Sementara yang sebaliknya telah menjadi harta dan daganganku Kebutuhan dan keinginan seseorang Berupa nyawa kehidupannya Jika kehidupannya hilang Orang itu pun binasa Betapa banyak makhluk Allah yang ketika kebutuhan Keinginan dan tekadnya hilang Dia segera mati Ataupun merasa binasa Demikian pula dengan hal ini Aku telah memilihnya sehingga menjadi sahwat Hawa nafsu Dan hidupku Ketika hal itu hilang dariku Maka aku akan binasa Namun ketika aku berhasil mengalahkannya Aku akan senang Seandainya sahwat Hawa nafsu Dan hidupku ada pada orang lain Berarti ia telah mengambilnya dariku Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkannya Agar ia tetap menjadi penopang hidupku Dalam hal ini Manusia telah merampas hidupku yang berupa sahwat Dan hawa nafsu Yang menyimpan dan menyembunyikannya Ia telah bersiap-siap memerangiku Oleh karena Tidak ada jalan lain bagi si pemilik asli untuk mendapatkan haknya Kecuali dengan berperang Mengalahkan manusia yang zolim itu Itulah kondisiku Dan demikianlah Aku senang ketika bisa mengalahkannya Nabi Ayah alai salam kembali bertanya Apa bentuk kezaliman manusia Sehingga kamu mengatakannya zolim Iblis menjawab Bentuk kesolimannya adalah dia merampas hawa nafsuku Dan menyimpannya di tempat miliknya Kalaulah bukan karena kesolimannya itu Aku tidak akan berusaha memeranginya Dan mengambil barang hal darinya Sebagaimana dia telah mengambil hawa nafsu Dan barang haram milikku Lalu Nabi Ayah alai salam bertanya lagi Bukankah tidak masuk akal Kalau kamu ingin mengambil kembali hawa nafsumu Padahal kamu gembira Kalau dia mempergunakannya Dan bersedih Kalau dia tidak mempergunakan hawa nafsumu Dalam segala urusannya Iblis menjawab Kalau dia mempergunakan hawa nafsuku Aku tidak bersedih Tetapi gembira Karena berarti ia telah memenuhi kebutuhanku Aku malah bersedih Kalau dia tidak mempergunakannya Aku tidak meminta kebutuhanku itu Karena ia telah mengambilnya dariku Aku juga tidak berharap dia membalikannya Sebab hal itu telah melekat padanya Namun aku ingin dia mempergunakannya Dan ketika ia mempergunakannya Maka itu berarti dia telah memberikan kepada aku Apa yang menjadi keinginan pilihan Dan juga hidupku Dia adalah bagian dari diriku Jika dia mempergunakan harapanku Maka itu berarti Dia telah membuatku hidup Dan bahagia Pasalnya dia mempergunakan sesuai maunya Akan tetapi Kalau dia tidak mempergunakannya Maka itu berarti Hawa nafsu tersebut tersimpan Seperti tahanan Jika dia berada dalam keadaan terkekang dan terikat Padahal dia adalah nyawa kehidupanku Sehingga seolah-olah aku di penjara Dan terikat Maka aku menjadi sedih Dan dengan begitu Dia mengganti kehidupanku dengan kematian Oleh karena itu Aku berusaha dengan berbagai cara Dan mendatanginya dengan segala tipu daya Aku kerahkan segala perangkat Dan sarana Aku keluarkan semua hiburan berikut alat-alatnya Lalu aku pukul Aku gerakan Dan aku lambaikan dengan diam melihatnya Dengan cara itu Dia mulai bermusik dengan semangat Dia juga mempergunakan hawa nafsu yang ada padanya Yang merupakan nyawa dan syahwatku Aku pun menjadi hidup dan bahagia Sampai dia menemukan jalan untuk bergerak Dan terlepas dari pohon tersebut Inilah yang belum aku sebutkan oleh siapapun juga Semenjak aku dicipta Seandainya aku tidak melihat kelebihan Dan kemilihan yang engkau miliki Aku tidak akan menerangkan semua ini keberangkau Nabi Ayah alaih salam kemudian berujar Tinggal satu pertanyaan lagi Yang bersifat khusus dan beribadi Yang ingin aku tanyakan padamu Nabi Ayah alaih salam melanjutkan pertanyaannya Apakah kamu menemukan peluang untuk menggoda diriku Dalam pandangan Ucapan lisan Atau etikat kolbu Lalu iblis menjawab Secara umum memang tidak ada Hanya saja ada satu hal dari anda yang menarik bagiku Meski begitu Itu sudah cukup bagiku Ada satu pintu utama yang bisa aku manfaatkan Untuk menggoda diri engkau Dan ketika mendengar pernyataan iblis tersebut Wajah Nabi Ayah alaih salam menjadi suram Ia bingung Hatinya sedih Jiwanya terperanjat Dan kaget Nabi Ayah alaih salam berkata Apakah itu wajah iblis? Iblis menjawab Engkau adalah orang yang banyak makan Kadangkala engkau terlalu banyak makan Sehingga menyebabkan pencernaan engkau tidak sehat Kondisi engkau juga menjadi lemah Mengantuk Malas dan gampang tidur Kadangkala engkau tidur di saat engkau harusnya bangun Di tengah malam untuk beribadah Dan inilah hal yang menarik bagiku Lalu Nabi Ayah alaih salam berkata Dengan kondisi tersebut Kamu mendapatkan kesempatan untuk menggoda aku Lalu iblis menjawab Iya wajah Nabi Allah Dan Nabi Ayah alaih salam kembali berkata Apa yang membuatmu gembira dengan itu? Iblis menjawab Engkau tidak menjamkan apa yang aku sebutkan pada engkau Aku akan mengiring anda pada sesuatu yang dibenci oleh Allah Yang tentu saja menjadi sesuatu yang aku sukai Sebaliknya Sesuatu yang disukai Allah adalah sesuatu yang aku benci Dan ketika manusia memilih sesuatu yang aku benci Aku tidak berdaya atasnya Sehingga aku berusaha sekuat tenaga Untuk menipunya Sampai dia memilih apa yang aku sukai Semua itu aku lakukan Karena hidupku bergantung pada apa yang aku sukai Dan disukai pula oleh manusia Sebaliknya Kematian Kemenasaan Kehinaan dan kelemahanku Terletak pada apa yang aku benci Dimanfaatkan manusia Ketahui lah Yang aku benci itu adalah barang halal Yang baik serta kesedihan Yang aku suka itu adalah barang yang haram Yang buruk Serta kesenangan Dan di dalam hal ini Kita bisa membaca berapa ya telquran Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu Dengan kemiskinan Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir Sedang Allah menjanjikan untukmu Amunan daripadanya dan kurnia Dan Allah Maha Luas lagi maa mengetahui Quran Surat Al-Baqarah Ayat 268 Hai orang-orang yang beriman Sesungguhnya Meminum homer Berjudi Berkorban untuk berhala Mengundi nasib dengan panah Adalah perbuatan keji Termasuk perbuatan saiton Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu Agar kamu mendapat keberuntungan Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 90 Dan saiton telah menjadikan mereka memandang indah Perbuatan-perbuatan mereka Lalu menghalangi mereka dari jalan Allah Ta'ala Sehingga mereka tidak dapat bertunjuk Allah Ta'ala telah mengingatkanmu dengannya Anda cukup beruntung ya Iblis mengatakan itu karena dia telah memberitahukan kesempatan Yang mungkin didapatinya Dari Nabi Yahya AS Nabi Yahya AS kembali berkata Sepanjang hidupku Hanya itu kesempatan yang bisa kamu dapat dariku Dan Iblis menjawab Ia tidak ada lagi kecuali itu Lalu Nabi Yahya AS kemudian menegaskan Aku berjanji kepada Allah Untuk tidak meninggalkan dunia dalam kondisi kenyang Mendengar hal itu Iblis menjadi marah dan sedih Sebab Nabi Yahya AS telah melakukan antisipasi tipu daya Iblis Ia berkata Engkau telah menipuku Dan membuatku kesal Harapanku pun sirna dari menggoda engkau Iblis meninggalkan Nabi Yahya AS dengan sangat burka Iblis pernah curhat Dan membuka rahasianya kepada Nabi Yahya AS Pada kesempatan itu Iblis mengurahkan tentang tiga golongan keturunan Nabi Adam Serta triknya dalam menjermuskan manusia Adalah Abdullah bin Muhammad bin Ubad Telah meruatkan dengan isnatnya dari Muhaib bin Warad Dalam kitab Akamul Marjan Kisahnya yaitu dalam kesempatan itu Iblis membagi anak keturunan Adam Menjadi tiga golongan Sungguh aku akan menasihatimu Ujar Iblis Bohong Engkau lah Natullah Engkau tidak akan menasihatiku Tetapi kabar kalah kepadaku Tentang anak cucu Nabi Adam AS Ucap Nabi Yahya AS Wahai kekasih Allah Sesungguhnya anak cucu Adam itu ada tiga golongan Ujar Iblis Yang terlihat dengan sungguh-sungguh Ceritakanlah kepadaku Tutur Nabi Yahya AS Menunda bertaubat Kemudian Iblis bercerita Bahwa golongan pertama adalah golongan umat yang melonggarkan waktu Untuk beristighfar dan bertaubat Golongan tersebut adalah golongan yang paling berat Dan paling sulit dipengaruhi oleh Iblis Kami telah betul-betul berusaha sekuat tenaga Untuk menggodanya Tetapi mereka merusaha segala upaya kami Dengan beristighfar dan bertaubat Kami mengulangi lagi Tetapi mereka juga mengulangi istighfar dan bertaubat Kami tidak putus asa Tetapi tidak mendapatkan tujuan kami Padahal telah bersusah payah Ujar Iblis Kemudian bagaimana dengan golongan yang kedua Tanya Nabi Yahya AS Iblis kemudian menjelaskan Bahwa golongan anak cucu Adam yang kedua Adalah orang yang lalai atas perintah Allah Ta'ala Mereka itu ditantang kami Seperti bola yang ada di tangan anak-anak kalian Kami menyambar dengan cepat sekendah kami Sungguh kami telah menguasai mereka Jawab Iblis Kemudian bagaimana dengan golongan yang ketiga Tanya Nabi Yahya AS Golongan yang ketiga itu Adalah orang-orang yang sepertimu Yang terjaga dari kesolehan atau maksum Kami tidak berkuasa sama sekali Atas orang-orang yang memiliki kelebihan seperti dirimu Jawab Iblis Apakah kau benar-benar tidak kuasa atas diriku? Tanya Nabi Yahya AS Tidak Kecuali satu kali saja Yaitu pada saat kamu mendatangi makanan dan memakannya Kami tak hantinya menyenangkan kamu makan Kami tak hantinya Kami tak hantinya menyenangkan kamu makan Melebih batas dan di luar kebutuhan Maka malam itu engkau tidurnya nyak Dan tidak sholat malam seperti biasanya Jawab Iblis Tak diragukan lagi Iblis Aku tidak akan makan kenyang Dan aku akan berusaha untuk menjaga perintah Allah SWT Sudah tentu Aku tidak akan menasihati anak cucu Adam sesudahmu Mencari Iblis balik Wallahu'alam bisawab Sekian video kali ini Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan Yang benar Datanya dari Allah SWT Hilaf takliru Datanya dari saya pribadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh